Anda kembali bersama kami, pemirsa Polisi Kolombia menyita 2.061 kg kokain di Laut Karibia dan menangkap 5 warga Kolombia pada 9 Juni lalu. Paket besar yang berisi obat-obatan disita di lepas pantai Pulau San Andres, Kolombia Barat. Dua ton kokain tersebut ditaksir senilai 74 juta USD. Polisi Kolombia berhasil menyita sebanyak 2.061 kg kokain di Laut Karibia dan menangkap 5 warga Kolombia pada 9 Juni 2021 lalu. Pihak berundang Kolombia mengatakan bahwa narkoba tersebut memiliki struktur perdagangan narkoba yang terkait dengan kelompok bersenjata terorganisir, Klan Teluk, dan akan diterima oleh kelompok kriminal lainnya di Amerika Tengah. Paket besar yang berisi obat-obatan disita di lepas pantai Pulau San Andres, Kolombia Barat. Dua ton kokain tersebut ditaksir senilai 74 juta dolar Amerika. Terlepas dari upaya anti-narkotika selama beberapa dekade, Kolombia tetap menjadi salah satu produsen kokain top dunia. Pemberontak sayap kiri, geng kriminal, dan mantan paramiliter sayap kanan semuanya terlibat dalam produksi dan transportasi ke konsumen, yang sebagian besar berbasis di Amerika Utara dan Eropa. Dari Kolombia, kontributor Nusantara TV melaporkan.